Shalom, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua, diberkati Tuhan amin, saya percaya bahwa cinta Allah yang melampaui segala akal, senantiasa ada bagi saya dan Saudara dan memberkati kita setiap hari, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam program Resingeran, renungan singkat GKC Petoran terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang keempat belas demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudaraku yang dikasih dan mengasih Tuhan, mengapa surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaah di Efesus, khususnya Efesus pasal 5 ayat 14, sangat penting bagi kita saat ini? Karena dewasa ini banyak sekali umat Kristiani yang tertidur bahkan mati imannya. Maka kata bangunlah dan bangkitlah adalah sebuah kalimat perintah terhadap semua orang yang tertidur, bahkan untuk orang yang mati imannya. Masalahnya, sadarkah orang-orang tersebut bahwa dirinya itu tertidur dan mati imannya? Indikasi orang tertidur imannya adalah jarang berdoa dan merenungkan firman Tuhan, jarang ibadah keluarga, jarang ibadah minggu, jarang ikut persekutuan, pola hidupnya belum lahir baru. Nah, kalau kata jarang itu diganti menjadi tidak pernah sama sekali, maka statusnya berubah menjadi imannya mati. Nah, saudaraku indikasi Tuhan, hal tersebut harus kita hindari. Ingatlah dalam Roma 12 ayat 11a, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarkanlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Maka, saudaraku indikasi Tuhan, mari kita bangun dan bangkit, kita bersama harus sadar, tanpa kita bangun dan bangkit, iman kita menjadi lemah dan mati. Akibatnya mudah sekali dikalahkan dan dikuasai oleh iblis. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua, mari kita bangun dan bangkit, lihatlah penyertaan Allah senantiasa ada bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaanmu, terima kasih atas firmanmu yang meneguhkan dan meneguh kami, agar kami bangkit, bangkit dan percaya bahwa Allah telah memberikan kemenangan bagi kami dan Tuhan memberikan masa depan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Haleluya, Amin. Terima kasih Tuhan.